Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Dan identitas sosial saya adalah sebagai mahasiswa IPB Identitas sosial mencakup nama, konsep diri, hubungan interpersonal, politik, gender, atribut yang tidak disukai beberapa orang termasuk etnis atau agama dan pekerjaan Identitas sosial dapat dikonseptualisasikan paling baik dalam dimensi empati menurut Jackson dan Smith dalam 1999 Yaitu persepsi dalam konteks antar kelompok, daya tarik input, keyakinan yang saling terkait, dipersonalisasi Dan proses pembentukan identitas diri, interaksi sosial dengan keluarga langsung, interaksi sosial dengan orang lain, dan yang terakhir hereditas atau keturunan Selanjutnya ada konsep self, yaitu seseorang sebagai suatu skema yang terdiri dari kumpulan keyakinan dan sikap terhadap diri sendiri yang terorganisir Menyiapkan untuk mengolah informasi tentang diri sendiri, motivasi, keadaan emosional, kemampuan, dan lain-lain Selanjutnya ada self defensive, yaitu ketertutupan pada informasi muncul ketika sadar tidak disukai orang lain Orang yang cenderung menolak perubahan dan salah memahami atau berusaha menerapkan konsep informasi yang tidak konsisten dengan diri mereka Konsep self-struktur dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada konsep self-central dan konsep self-perifer Konsep self-central itu sendiri yaitu konsep inti dan cenderung ekstrim yang positif atau negatif dan relatif sulit diubah Karena dielaborasi lebih detail, dikonsolidasi lebih kuat, dan yakin dengan yang lebih besar Sedangkan konsep self-perifer yaitu konsep diri yang tidak terlalu kuat, terbentuk, dan relatif mudah diubah Selanjutnya ada harga diri Harga diri adalah evaluasi diri yang dibuat oleh setiap individu Sikap seseorang terhadap dirinya sendiri dalam rentang dimensi positif dan negatif Tujuan orang melakukan harga diri ada tiga, yaitu penilaian diri sendiri atau memperoleh Pengetahuan yang akurat tentang diri sendiri, lebih banyak terjadi pada masyarakat kolektivistis Selanjutnya ada peningkatan diri, yaitu memperoleh informasi positif, lebih banyak terjadi pada masyarakat individualistis Dan yang terakhir ada verifikasi diri, yaitu melakukan konfirmasi atas sesuatu yang sudah diketahui Terjadi pada orang yang estimenya rendah dan berpandangan negatif tentang dirinya sendiri dan tidak mau berubah Memiliki harga diri yang tinggi berarti individu menyukai dirinya sendiri Evaluasi positif ini berdasarkan opini orang lain dan sebagian lain berdasarkan pengalaman spesifik Perbedaan budaya juga mempengaruhi apa yang penting bagi harga diri seseorang Tingkah laku individu dengan harga diri yang rendah mudah diprediksikan daripada individu dengan harga diri yang tinggi Karena skema diri di organisasi negatif lebih ketat daripada skema diri yang positif Fungsi self atau diri sendiri adalah tiga yaitu Memfokuskan diri itu berarti memfokuskan perhatian pada diri atau pada dunia eksternal Yaitu perilaku yang mengarahkan perhatian seseorang pada diri sendiri daripada sekelilingnya Pemfokuskan diri ini bagus tapi jangan terlalu berlebihan Sehingga menyebabkan kita tidak mempedulikan lingkungan sekitar Yang kedua ada submonitoring yaitu memonitor tingkah laku dengan menggunakan tanda-tanda internal atau eksternal Yaitu pengaturan tingkah laku seseorang dengan dasar situasi eksternal Seperti bagaimana orang lain bereaksi atau submonitoring yang tinggi Atau dengan dasar faktor internal seperti keyakinan, sikap, dan nilai atau pengawasan diri yang rendah Contohnya jaim Yang ketiga adalah self-efficacy Percaya pada diri sendiri yaitu keyakinan seseorang Akan kemampuan atau kompetensinya atas kinerja yang diberikan Mencapai tujuan atau mengatasi hambatan Kita menilai diri kita bisa atau tidak melakukan sesuatu Sekian presentasi video dari saya Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati